فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ Afan Ustadz, apa hukumnya membaca Al-Quran dengan مَخَرِيُّ الْخُرُّفْ yang tidak tepat? Mohon penjelasannya. مَخَرِيُّ الْخُرُّفْ Kalau dia masih di batasan penyebutan huruf-huruf dengan benar dan syah maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau مَخَرِيُّ الْخُرُّفْ yang merubah huruf kemudian berubah makna maka ini yang berbahaya. Dan kalau dibaca di surah Al-Fatiha itu akan membatalkan sholatnya karena surah Al-Fatiha itu rukun sholat. Ya, karena itu harusnya setiap muslim dan muslimah dia berbaiki dari makhraj hurufnya. Jadi, Alhamdulillah mudah untuk diperbaiki panggili matahari sekarang ini. Ya, paling tidak dia perbaiki surah Al-Fatiha dan surah yang biasa dipaca dalam sholat. Kita paling sedikit dia perbaiki itu. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Jasa Kelahiran Barakalofikum